Intro Muci Tuhan Shalom Saudara Haleluya Muci Tuhan Mari kita menyanyikan lagu Ya agak lama mungkin ya Bahwa Saudara berkata bahwa Lagu itu berkata bahwa Yesus terlebih besar Di dalamku Apakah sungguh-sungguh itu terjadi Dalam kehidupan kita Apakah sungguh-sungguh itu terjadi Sungguh-sungguh Amen merupakan suatu pengharapan Atau masih belum Apakah benar Dialah satu-satunya yang paling besar Di dalam kehidupan kita Di dalam hati kita Atau masih adakah hal-hal lain Yang terlebih besar Yang sampai kita harus Kejar Yang sampai kita harus Raih Dulu waktu kecil kita Saudara semua pasti Diajarkan Di sekolah mungkin Atau di rumah Bahwa kamu harus punya Cita-cita Betul? Semua punya cita-cita Cita-citanya apa Dulu bercita-cita apa? Belum tentu Dulu cita-citanya adalah Hamba Tuhan Gak mungkin Masih kecil gak mungkin Cita-cita Aku mau jadi pendeta Gak ada Gak ada keinginan itu Siapa ya? Mau jadi Hamba Tuhan Pendeta? Oh haleluya Pasti yang lain-lain Yang besar-besar lain Betul kan? Mau jadi presiden kah? Siapa yang disini cita-cita Mau jadi presiden? Jadi dokter Jadi Abang Semua Punya cita-cita Yang kayaknya itu Kamu harus punya Cita-cita yang besar Yang besar Yang tinggi Tinggi Besar Dan saya mau tanya Sama saudara semua Yang hadir disini Pasti punya cita-cita semua Itu tercapek gak Cita-citanya? Enggak semua Enggak ada yang tercapek Sama Saya juga Enggak ada Enggak ada satu pun Cita-cita kita tercapek semua Karena apa? Cita-cita itu hanya sebuah Angan-angan Hanya sebuah Kayalan Angan-angan Berbeda dengan Yesus yang tadi kita nyanyikan Yesus lako yang terlebih besar Beda banget Dulu gak ada Pasti kepinginnya jadi dokter Kemudian jadi pengusaha Supaya dapet uang banyak Gitu ya kan Enggak ada satu pun yang mau jadi hamba Tuhan Pasti gak ada Malah kalau Ada yang jadi hamba Tuhan Dikatakan Ngapain Enggak usah Gitu pasti ya Enggak usah Jangan Enggak usah Pasti digitukan Pasti ya kan Kalau kepepet Kalau gak diterima sekolah-sekolah lain Ya sudah Masuk sana Seperti itu Pasti seperti itu ya kan Kalau sudah gak ada Semua gagal semua Ya sudah Kamu melayani Tuhan Nah itu kayaknya Tuhan ini dibuat buangan Ya kan Orang-orang yang terbuang Masuk di Ladangnya Tuhan Tetapi ya Yang tadi kita nyanyikan Sadarkah Kalau tadi seharusnya Saudara Baik yang di menara Dan yang di rumah Janganlah hanya sekedar nyanyian Yesus kau yang terlebih besar Tapi itu harus betul-betul nyata Di dalam kehidupan kita Bahwa hanya dialah yang terlebih besar Dalam kehidupan kita Siapa yang mau berkata Yes Sungguh Lebih besar daripada pekerjaanmu Lebih besar daripada pelayananmu Lebih besar daripada keluarga mu Lebih besar daripada istrimu Lebih besar dari suamimu Dari anak-anakmu Dari segala titel-titelmu Dari segala apa yang sudah Engkau ingin capai Dia harus lebih besar Amen Engkau ingin Sukar sekarang itu Untuk Yesus saja yang lebih besar Sukar Tapi Yesus dibuat apa? Tameng Dibuat Papan nama Pakai nama Yesus Tapi yang mau lebih besar Bukan Yesusnya Akunya Pekerjaanku Pekerjaanku Pelayananku Pelayananku Skillku Kemampuanku Tapi memakai nama Yesus Menyebarkan nama Yesus Melakukan untuk Tuhan Tapi yang ditonjolkan Egonya Nah kalau kita hari ini Hidupnya kita seperti itu Sudara Lalu kita nyanyi tadi itu Berarti kita ini adalah B O H O N K Bohong Memohongi siapa? Tuhan dan kita Gak ada gunanya kita hidup Seperti itu Dan itu bukanlah Hidup yang bergaul Dengan Tuhan Dan itu bukanlah Hidup yang selalu berjalan Yang selalu memiliki Hubungan persekutuan Yang terus menerus Dengan Tuhan Tidak Tidak bisa Kita melakukannya Hubungan yang terus menerus Dengan Tuhan Tetapi kita cuma Taruh itu Yesus itu hanya sebagai Papan nama saja Tapi kehidupan Sehari-harinya Kita berjalan sendiri Kita berjalan sini Sambil bawa Papan nama Yesus Berapa banyak orang Kayak itu Bawa Papan nama gede Dibawa gini Nama Yesus Dibawa Dia berjalan Tapi sekarepnya sendiri Dia jalan kemana-mana Cuma pakai-pakai Nama-papan namanya Yesus Jangan ada itu disini Amin Tidak perlu papan nama Tapi Yesus itu ada di dalam Dan itu harus yang lebih besar Daripada ambisimu Harus lebih besar Daripada egomu Harus lebih besar Daripada cita-citamu Lebih besar dari segala Keinginanmu Itulah yang dinamakan Walk in habitual Fellowship With the Holy Spirit Kalau kita mau terus-menerus Bergaul Bergaul Seperti yang Hari Minggu kemarin Saya sampaikan Seperti Heno Heno bergaul Hidupnya bergaul 365 tahun Dengan Tuhan Terus bergaul Terus bergaul Berjalan Berbincang Mungkin dia juga ada Nangisnya Mungkin dia juga ada Mintanya Mungkin dia juga ada Mengeluhnya Tetapi dia tetap terus Berjalan dengan Tuhan Hidup bergaul dengan Tuhan 365 tahun Itu bukan waktu yang sebentar Saudara Berapa lama kita hari ini Sudah mengenal Tuhan Berapa lama Sungguh-sungguh Bukan dari di baptis saja Tapi sungguh-sungguh Ketika kau hidup bersama dengan Yesus Berapa lama Kalau saya Saya baru dari tahun 2001 Saya jujur Katakan Walaupun sejak Dari umum usia 12 Saya sudah di baptis Tetapi saya baru Bergaul dengan dia Hidup bergaul Dengan Tuhan Yesus Dengan roh kudus Baru dari tahun 2001 Kalau sekarang 2022 Berarti cuman baru 20 Tahun Masih muda Ada yang mungkin Dari saudara Yang lebih tua Dari saya Bergaulannya Tapi saya mau tanya Sungguh-sungguhkah Engkau bergaul Dengan Tuhan Atau hanya karena Ya memang saya harus Jadi ini Jadi pekerjaan Jadi hamba Tuhan Harus seperti itu Atau memang Engkau memiliki Hubungan yang intim Minggu lalu saya Sampaikan tentang Henok dan juga Tentang sedikit Tentang Musa Ya kan Bagaimana Musa bergaul Dengan Tuhan Diajar bergaul Dengan Tuhan Ya Sebetulnya banyak sekali Pelajaran yang bisa Kita ambil dari Musa Kita mau baca lagi Sekali lagi di Keluaran Ya Kita mau buka Dalam keluaran Keluaran Tiga puluh empat Dari ayat satu dulu Keluaran tiga puluh empat Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Pahatlah dua lo Batus Sama dengan Yang mula-mula Maka aku akan Menulis pada lo Itu segala firman Yang ada pada lo Yang mula-mula Yang telah kau pecahkan Bersiaplah Menjelang pagi Dan naiklah Pada waktu pagi Di Ke atas gunung sinai Berdirilah di sana Menghadap aku Di puncak gunung itu Tetapi janganlah Ada seorang pun Yang naik bersama-sama Dengan engkau Dan juga seorang pun Tidak boleh kelihatan Di seluruh gunung itu Bahkan kambing domba Dan lembu sapi pun Tidak boleh makan Rumput di sekitar gunung itu Lalu Musa Maha dua lo Batu Sama dengan Yang mula-mula Bangunlah ia Pagi-pagi Dan naiklah ia Ke atas gunung sinai Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya Dan membawa kedua Loh patu itu Di tangannya Turunlah Tuhan Dalam awan itu Berdiri di sana Dekat Musa Serta Menyerukan Nama Tuhan Berjalanlah Tuhan Lewat dari depannya Dan berseru Tuhan Tuhan Ala penyayang Dan pengasih Panjang sabar Panjang sabar Berlimpah kasih Dan setianya Yang menegukan Kasih setianya Kepada beribu-ribu orang Yang mengampuni Kesalahan Pelanggaran Akan dosa Tetapi Tidaklah sekali-kali Membebaskan Orang yang bersalah Dari hukuman Yang membalaskan Kesalahan Bapak Kepada anak-anaknya Dan cucunya Kepada keturunan Yang ketiga Dan keempat Segeralah Musa Berlutut Ketanah Lalu Sujud Menyembah Serta Berkata Jika Aku telah Mendapat Kasih Karunia Di hadapan Tuhan Berjalanlah Kiranya Tuhan Di tengah-tengah Kami Sekalipun Bangsa ini Suatu bangsa Yang tegar Tengkuk Tetapi Ampunilah Kesalahan Dan dosa Kami Ambillah Kami Menjadi Milikmu Firmanya Sungguh Aku mengadakan Suatu Perjanjian Di depan Seluruh Bangsamu Ini Akanku Lakukan Perbuatan-perbuatan Yang ajaib Seperti Yang belum Pernah Dijadikan Di seluruh Bumi Di antara Segala Bangsa Seluruh Bangsa Yang di tengah-tengahnya Engkau Diam Akan Melihat Perbuatan Tuhan Sebab Apa Yang akan Kulakukan Dengan Engkau Sungguh-sungguh Dasyat Tetapi Engkau Berpeganglah Pada Yang Kuperintahkan Kepadamu Pada hari ini Lihat Aku akan Menghalau Dari depanmu Orang Amori Orang Kanaan Orang Het Orang Feris Orang Hewi Dan Orang Yebus Berawas-awaslah Janganlah Janganlah Kau Adakan Perjanjian Dengan Penduduk Negeri Yang Kau Datangi Itu Supaya Jangan Mereka Menjadi Jerat Bagimu Di Tengah-tengahmu Sebaliknya Mesbah-mesbah Mereka Haruslah Kamu Rubukan Tugu-tugu Berhala Mereka Harus Kamu Remukan Dan Tiang-tiang Berhala Mereka Kamu Tebang Sebab Janganlah Engkau Sujud Menyembah Kepada Ala lain Karena Tuhan Yang Namanya Cemburuan Adalah Ala Yang Cemburu Sampai Situ Terlebih Nah Itulah Caranya Musa Bergaul Dengan Tuhan Dia Diajar Untuk Bergaul Dengan Tuhan Dia Harus Naik Ke Gunung Gunung Itu Gunungnya Lumayan Tinggi Gunung Sinai Dan Dia harus Naik Ke Gunung Dan Tidak Boleh Ada Orang Yang Menemani Dan Itu Dari Pagi Dia Sendiri Harus Naik Dan Ketika Dia Sudah Naik Seperti Itu Baru Tuhan Turun Di Dalam Awan Dan Ia Berdiri Di Sana Di Depan Musa Dan Dia Berjalan Dan Tuhan Berjalan Saudara Tuhan Betul-betul Berjalan Dia Betul-betul Berjalan Dia Berjalan Berjalan Tuhan Lewat Dari Depannya Lewat Dari Depannya Dan Berseru Sendiri Dan Tuhan Berseru Dia Menyerukan Tuhan 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 Penyayang Dan Pengasih Panjang Sabar Belipah Kasih Dan Setianya Yang Menegukan Kasih Setianya Kepada Beribu-ribu Orang Yang Mengampuni Kesalahan Pelanggaran Dan Dosa Tetapi Tidaklah Sekali-kali Membebaskan Orang Yang Bersalah Dari Hukuman Yang Membalaskan Kesalahan Bapak Kepada Anak-anaknya Dan Cujuhnya Kepada Keturunan Yang Ketiga Dan Kempat Lalu Ketika Musa Mendengar Suara Itu Dia Langsung Sujud Menyembah Pergaulan Musa Dengan Tuhan Alah Bapak Boleh Dibilang Sesuatu Yang Unik Juga Cara Bergaul Tapi Ini Harus Kita Alami Ini Tercatat Di Alkitab Untuk Bukan Hanya Sejarah Tapi Ini Harus Kita Alami Sebagai Contoh Bahwa Kita Ini Bisa Mengalami Apalagi Sekarang Ketika Kita Sudah Menerima Roh Kudus Yang Dicurahkannya Kita Akan Lebih Mengalami Lebih Lagi Seperti Yang Musa Alami Kalau Musa Pada Saat Itu Dia Harus Berjalan Naik Ke Gunung Sudah Untuk Bertemu Dengan Tuhan Dan Itu Ramah Dan Sukar Naik Ke Gunung Kemudian Tuhan Melihat Musa Mau Mengerjakannya Musa Mau Naik Sebelum Musa Sampai Di Gunung Dia Yang Turun Saudara Dia Yang Turun Dan Dia Berjalan Di Depan Musa Kalau Kita Mau Bergaul Dengan Tuhan Saudara Sudah Punya Hanya Satu Mau Aku Mau Tuhan Bergaul Mau Saja Dia Yang Turun Saudara Dia Yang Datang Turun Dan Masuk Dalam Hatimu Dan Itu Sudah Dilakukannya Dengan Dia Mencurahkan Roh Yang Kudus Cuma Kita Tinggal Berkata Tuhan Yesus Aku Mau Bergaul Dengan Engkau Roh Kudus Aku Mau Bergaul Dengan Yesus Dia Akan Turun Dan Dia Akan Berjalan Di Depan Musa Belum Sampai Ke Atas Tapi Ketika Tuhan Melihat Musa Dengan Membawa Dua Loh Batu Dia Naik Ke Gunung Itu Dia Melihat Hatinya Musa Dia Melihat Kesungguhan Dari Musa Saat Itu Dimana Musa Pada Satu Dia Betul Betul Taat Hanya Kepada Tuhan Walaupun Dia Barusan Saja Menghadapi Bangsa Yang Tegar Tengkuk Dia Dia Barusan Marah Dengan Bangsa Tersebut Sehingga Dua Loh Batu Yang Tuhan Sudah Tulis Itu Dia Pecahkan Kemudian Tuhan Suruh Dia Naik Lagi Kamu Bawa Batu Itu Nanti Aku Yang Tulis Musa Saat Itu Dalam Keadaan Lemah Dalam Keadaan Capek Hadapi Bangsa Yang Tegar Tengkuk Capek Dia Susah Susah Seperti Itu Jalan Seperti Itu Ternyata Bangsa Yang Dia Pimpin Membrontak Kepada Tuhan Membuat Lembu Emas Dia Marah Kemudian Tuhan Berkata Sudah Setelah Itu Naik Lagi Setelah Dibereskan Naik Lagi Ke Atas Capek Gak Gimana Kalau Saudara Jadi Musa Capek Kan Aduh Tuhan Suruh Orang Lain Saja Tuhan Jangan Suruh Aku Pasti Gitu Panggil Yang Lain Aja Tuhan Jangan Panggil Saya Tapi Musa Mau Pada Saat Dia Naik Membawa Kedua Loh Batu Dia Dengan Sungguh Hatinya Sudah Tidak Marah Lagi Dia Betul Betul Apa Sangat Mengasihi Tuhan Dan Taat Kepada Tuhan Dan Tidak Mempunyai Motivasi Lain Bersih Murni Hanya Untuk Kepentingan Tuhan Dia Naik Mungkin Baru Separuh Dia Naik Ketika Itu Tuhan Menyelidiki Hatinya Dan Dia Tahu Kamu Sungguh Mau Naik Karena Kamu Taat Kepada Aku Dan Kamu Memang Mau Bergaul Dengan Aku Tuhan Yang Turun Itu Luar biasa Di Ayat 5 Turunlah Tuhan Dalam Awan Lalu Berdiri Di sana Dekat Musa Serta Menyerukan Nama Tuhan Dan Berjalan Tuhan Saudara Mau Melihat Tuhan Yesus Berjalan Di Amin Katakan Mau Aku Mau Bergaul Tuhan Katakan Aku Mau Bergaul Dengan Engkau Tuhan Terus Dengan Sungguh Sungguh Nanti Dia Sendiri Akan Jemput Kita Dia Yang Turun Dan Dia Akan Bawa Kita Ke Gunung Untuk Bergaul Dengan Kita Pergaulan Dengan Tuhan Tidak Bisa Rame Rame Saudara Pergaulan Itu Dengan Tuhan Sangat Intim Sekali Sangat Intim Seperti Di Menara Doa Menara Namanya Tempat Tertinggi Itu Tidak Bisa Rame Rame Sekali Tidak Bisa Itu Adalah Suatu Hubungan Yang Sangat Intim Dengan Tuhan Personal Dengan Tuhan Hubungan Kita Yang Paling Intim Di Dalam Kita Mengikut Yesus Katakanlah Sebagai Kita Orang Kristen Tuhan Itu Bukan Bukan Sebatas Ibadah Yang Cuman Paling Lama Kalau Di Menara Dua Jam Lebih Mungkin Di Tempat Lain Sekarang Sudah Tidak Sampai Satu Setengah Jam Sudah Selesai Habis Gitu Pulang Hanya Di Menara Yang Bisa Dua Jam Lebih Seperti Itu Dan Di Menara Sesinya Tiga Jam Ya Bu Tiga Jam Berdoa Bergaul Tiga Jam Tiga Jam Tiga Jam Itu Di Menara Doa Jakarta Tidak Hanya Segedar Itu Saja Baru Dikatakan Aku Bergaul Lama Tuhan Bergaul Lama Tuhan Terus Menerus Di Dalam Kehidupan Kita Katakan Amin Dari Bangun Tidur Kemudian Apa Mandi Kemudian Apa Lakukan Apa Lagi Setiap Hari Setiap Saat Terus Menerus Terus Menerus Terus Menerus Terus Menerus Walk in Habitual Fellowship Jadi Terus Menerus Memiliki Hubungan Yang Intim Dengan Tuhan Bergaul Seperti Musa Saat Itu Walaupun Musa Itu Dia Harus Naik Turun Naik Turun Tapi Dia Bergaul Dan Lagi Ketika Bergaul Dengan Tuhan Apa Yang Di Ingin Nya Yaitu Apa Supaya Kamu Tetap Memegang Apa Yang Kuperintahkan Jadi Pergaulan Kita Dengan Tuhan Harus Pegang Firmannya Harus Pegang Perintah Perintahnya Jangan Sampai Segala Perintahnya Itu Tidak Dilakukan Kenapa Karena Ini Janganlah Engkau Sujud Menyembah Alah Lain Karena Tuhan Yang Namanya Cemburuan Adalah Allah Yang Cemburu Dia Akan Cemburu Ketika Hatimu Bukan Lagi Yesus Yang Terlebih Besar Dia Akan Cemburu Dia Jangan Selidiki Setiap Hati Sungguh Yesus Yang Terlebih Besar Atau Ada Hal Lain Lagi Yang Menjadi Besar Di Dalam Atimu Yang Menjadi Penyembahan Berhala Yang Menjadi Berhala Bagimu Itu Akan Diselidiki Nah Kalau Masih Di Dalam Kehidupan Kita Di Dalam Menyembah Tuhan Bergaul Dengan Tuhan Masih Ada Berhala Di Dalam Diri Kita Sudah Tidak Ada Lagi Di Rumah Sudah Tidak Ada Patung Patung Tidak Ada Sesajian Tidak Ada Apapun Tidak Ada Apapun Sudah Tetapi Di Hatimu Ada Sesuatu Yang Melebih Daripada Tuhan Yesus Itu Sama Dengan Berhala Itu Harus Dirobohkan Itu Harus Dinasahkan Di Apa Dikatakan Malim Harus Dipotong Semua Harus Dipatahkan Semua Patung Patung Berhala Bukan Di Luar Tapi Di Dalam Hatimu Itulah Berkaul Dengan Tuhan Amen Setiap Hari Saudara Kita Tidak Terasa Kadang-kadang Kita Masih Simpan Berhala Di Dalam Kehidupan Kita Dengan Tadi Saya Sampaikan Bahwa Kita Harus Terus Menerus Mengalami Hubungan Fellowship Yang Menjadi Kebiasaan Habitual Yang Selalu Menjadi Terus Menerus Menjadi Gaya Hidup Menjadi Lifestyle Gaya Hidup Kita Harus Ada Perubahan Selama Kita Bergaul Dengan Tuhan Harus Ada Perubahannya Harus Ada Yang Berubah Kalau Dulu Rutinitasnya Begitu Bangun Langsung Apa Cari Sarapan Yang Satu Gitar Yang Satu HP Yang Satu Apa 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 Gak Tau Pokoknya Bangun Tidur Langsung Itu Yang Jadi Nomor Satu Di Ini Belum Tentu Itu Cuman Lagu Tapi Sekarang Kita Harus Mengubah Kayak Hidup Kita Bangun Tidur Langsung Berkata Tuhan Aku Mau Bergaul Dengan Engkau Rokudus Tolong Aku Sederhana Saja Kita Menyampaikan Bagaimana Tuhan Sebelum Kita Melakukan Yang Sapa Dia Tuhan Yesus Kau Dimana Rokudus Engkau Dimana Sederhana Sapa Demikian Memang Mungkin Tidak Akan Ada Jawaban Kemudian Saudara Bangun Dan Lakukan Aktivitas Dan Sambil Melakukan Itu Engkau Bertanya Rokudus Engkau Ada Dimana Mungkin Sambil Gosok Gigi Engkau Berkata Rokudus Dimana Sambil Cari Sarapan Atau Gimana Rokudus Dimana Itu Engkau Bergaul Bergaul Sederhana Saja Nah Itu Harus Diubah Harus Mulai Berubah Kebiasaannya Kalau Kita Tidak Mau Mengubah Kebiasaan Hidup Kita Gaya Hidup Kita Yang Bergaul Dengan Tuhan Dengan Kita Harus Ubah Dengan Kebiasaannya Dia Amin Kalau dulu Kita hidup Dengan Kebiasaannya Kita Dengan Segala Kebiasaannya Kita Tapi Kalau Kita Mau Hidup Dengan Tuhan Berarti Kita Harus Mengubah Gaya Hidup Kita Dengan Kebiasaannya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Biasanya Apa Sukanya Apa Apa Yang Tuhan Lakukan Kalau Kita Belajar Sedikit Aja Di Alkitab Melihat Bagaimana Dia Berjalan Di Dunia Ini Walaupun Tercatat Hanya Di Empat Injil Kesukanya Dia Bergaul Dengan Bapaknya Juga Selalu Berdoa Selalu Mengucap Syukur Kepada Bapaknya Nah Itu Menjadi Habitnya Itu Menjadi Kebiasaannya Nah Itu Yang Harus Ada Di Dalam Kehidupan Kita Juga Segala Sesuatu Gaya Hidup Yesus Harus Menjadi Gaya Hidup Kita Nah Itu Yang Harus Kita Ubah Nah Kayaknya Kalau Kita Mengubah Kebiasaan Kita Yang Lama Itu Kayaknya Sukar Sekali Berat Sekali Mengubah Kebiasaan Kayaknya Berat Sekali Sudah Mempel Sudah Mendarat Daging Untuk Berubah Itu Sukar Sekali Apalagi Mengubah Pola Pikir Pola Pikir Dunia Pola Pikir Yang Lama Itu Sukar Sekali Di Dalam Bergaul Dengan Tuhan Kita Juga Harus Mengubah Mengubah Semuanya Dengan Pikirannya Tuhan Dan Kita Tahu Bahwa Dia Adalah Tuhan Yang Cemburu Ketahui Hal Itu Sudah Dia Sangat Cemburu Begitu Engkau Mendahulukan Yang Lain Daripada Dia Maka Dia Akan Cemburu Begitu Engkau Menomersatukan Yang Lain Daripada Dia Maka Dia Akan Cemburu Termasuk Kalau Kita Mau Baca Lagi Nanti Di Saudara Baca Seterusnya Juga Di Dalam Hal Keuangan Itu Adalah Termasuk Bergaul Dengan Tuhan Berkata Aku Memuji Tuhan Menyanyi Haleluya Menyembah Tuhan Semuanya Menyaksikan Semuanya Tapi Dalam Hal Perpuluhan Dalam Hal Keuangan Oh Nanti Dulu Itu Itu kan Perjanjian Lama Nggak Perlu Nanti Dulu Tidak Bisa Keuangan Pun Gaya Hidupnya Harus Berubah Dengan Gaya Hidup Yang Tuhan Mau Saya Dulu Juga Begitu Dalam Hal Keuangan Saya Yang Menguasai Saya Mengatur Tapi Begitu Sejak Dari Tahun 2001 Keuangan Saya Adalah Miliknya Tuhan Semuanya Saya Serahkan Kepada Dia Dan Nomor Satu Yang Harus Saya Keluarkan Adalah Untuk Tuhan Untuk Perpuluhan Untuk Persembahan Segala Sesuatu Taburan Untuk Tuhan Nomor Satu Itu Dulu Semua Baru Ada Sisa Baru Untuk Yang Lain Itu Terus Menerus Gaya Hidup Saya Berubah Juga Mengenai Keuangan Itu Penting Kalau Tidak Berubah Dalam Hal Keuangan Tuhan Ini Cemburu Kalau Kita Lebih Mengutamakan Uang Daripada Dia Lebih Lagi Dia Akan Cemburu Nah Itu Sebagai Bukti Katanya Kamu Mau Bergaul Dengan Aku Tapi Mana Apa Yang Kau Lakukan Ya Coba Kita Loncat Di sini Di Ayat Yang 19 Segala Apa Yang Lahir Terdahulu Dari Kandungan Akulah Yang Empunya Juga Segala Ternak Yang Jantan Anak Yang Lahir Terdahulu Dari Lembu Atau Domba Tetapi Anak Yang Lahir Terdahulu Dari Keledai Haruslah Kau Tebus Dengan Seekor Domba Jika Tidak Kau Tebus Haruslah Kau Patakan Batang Lehernya Setiap Yang Sulung Dari Antara Anak Anak Muhar Haruslah Kau Tebus Dan Janganlah Orang Menghadap Kehadiratku Dengan Tangan Hampah Lalu Locati Ayat Yang Ke 26 Saudara Nanti Baca Terus Gak Apa Yang Terbaik Dari Buah Bungaran Hasil Tanamu Haruslah Kau Bawa Kedalam Rumah Tuhan Alamu Janganlah Kau Masak Anak Kambing Dalam Susu Induknya Tuhan Sudah Memberikan Suatu Peraturan Kalau Kamu Bergaul Dengan Aku Semuanya Bergaul Dengan Aku Semuanya Termasuk Uang Termasuk Segala Macam Itu Menjadi Miliknya Tuhan Ternak Segala Sesuatu Hasil Itu Menjadi Miliknya Tuhan Itu Namanya Bergaul Dengan Tuhan Kalau Orang Berkata Menikah Menjadi Suami Istri Tapi Kemudian Pisah Harta Itu Sudah Bukan Bergaul Itu Bukan Suami Istri Dan Itu Terjadi Sekarang Terjadi Banyak Peraturan Yang Dilakukan Hal Itu Namanya Kalau Sudah Menikah Menjadi Satu Hartanya Juga Menjadi Satu Tapi Kalau Pakai Pisah Harta Berarti Mereka Bukan Menjadi Satu Mereka Tetap Hidup Sendiri Dan Mereka Tidak Bergaul Kita Hidup Dengan Tuhan Alah Bapak Kita Dengan Tuhan Yesus Dengan Rokudus Kita Menjadi Satu Dalam Segala Hal Kita Menjadi Satu Termasuk Keuangan Itu Miliknya Tuhan Katakan Amin Kita Jadi Satu Karena Kita Ini Mempelai Kristus Mempelai Perempuannya Kristus Dia Mempelai Pria Dia Yang Memiliki Semuanya Kalau Kita Mau Bergaul Tapi Kita Mau Pisahkan Masalah Keuangan Ini Terpisah Tuhan Sama Aja Dengan Pernikahan Yang Perjanjian Peranikah Yang Terpisah Harta Terpisah Tidak Bisa Kalau Engkau Mau Disatukan Dengan Yesus Kristus Semuanya Harus Jadi Satu Amin Segala Sesuatu Jadi Satu Apa Yang Kau Punya Adalah Milik Daripada Bapak Milik Daripada Yesus Anak Istrimu Suamimu Apapun Yang Kau Punya Itu Adalah Miliknya Dia Karena Dia Sangat Cemberuan Kalau Kita Sudah Mulai Mengambil Miliknya Dia Dan Memilikinya Untuk Kita Sediri Sekalipun Juga Talenta Yang Diberikan Tuhan Kepada Kita Itu Tetap Miliknya Dia Jangan Kau Miliki Ini Talentaku Kemudian Aku Bisa Pakai Sesukaku Sendiri Semua Yang Ada Pada Kita Ini Miliknya Tuhan Dan Kalau kita Bergaul Dengan Tuhan Itu harus Kembali Kepada Dia Menjadi Miliknya Dia Itu Namanya Walk in Habitual Fellowship With Tapi Kalau tidak Engkau Tidak Bergaul Dengan Dia Menjadi Terpisah Separate Terpisah Engkau Jalan Kesini Tuhan Jalan Kesini Akhirnya Lama-lama Akan Terpisah Jauh Dengan Dari Hasil Buah Sulung Perpuluhan Dari Uang Itu Tuhan Mencobai Bukan Mencobai Tapi Tuhan Mau Dengan Demikian Dia Pengen Tahu Dimana Hatimu Apakah Betul-betul Hatimu Itu Ada Di Dalam Dia Atau Di Dalam Hartamu Padahal Harta Itu Yang Berasal Dari Tuhan Dan Bangsa Israel Keluar Dari Bangsa Mesir Mereka Bawa Ternak Dari Mana Ternaknya Kalau Tuhan Yang Kasih Pernah Saya Sampaikan Mereka Bawa Anting Bawa Emas Segala Macem Dapet Dari Mana Orang Mereka Budak Mereka Gak Dapat Apa Hanya Pada Suatu Saat Ketika Mereka Mau Keluar Tuhan Kasih Tahu Kamu Pergi Ke Orang Mesir Ketuk Pintu Dan Ketika Mereka Mengetuk Pintu Itu Tiba-tiba Mereka Dibuka Pintu Dan Mereka Dapat Harta Itu Dikasih Semua Emas Semua Kain Semua Dikasih Tanpa Mereka Banyak Omong Cuma Ketuk Pintu Dibuka Mereka Semua Kasih Orang Mesir Kasih Itu Karena Siapa Karena Tuhan Yang Menyuruh Orang Mesir Untuk Memberikannya Jadi Semua Yang Mereka Memilik Itu Bukan Karena Usaha Mereka Demikian Juga Dengan Kita Saudara Apa Yang Ada Pada Kita Bukan Karena Usaha Kerja Kita Sekalipun Kau Bekerja Tapi Kerjaan Mu Berasal Dari Tuhan Jadi Sungguhnya Kalau kita Bergaul Kepada Tuhan Semuanya Ini Milik Tuhan Kembalikan Kepada Dia Nah Itulah Baru Dikatakan Kita Ini Berjalan Bergaul Terus Menerus Dengan Tuhan Nah Ini Bisa Berkembang Saudara Mungkin Ada Yang Belum Baru Ini Nah Teruskan Terus Kita Berjalan Terus Terus Berjalan Dalam Pergaulan Dengan Tuhan Yang Terus Menerus Gak Berhenti Hanya Seminggu Sekali Hanya Dua Minggu Sekali Hanya Sebulan Sekali Setahun Sekali Lama Lama Berhenti Lama Lama Tapi Kita Harus Terus Berjalan Bergaul Dengan Tuhan Katakan Amin Seperti Heno Dia Hidup Selama 365 Tahun Dia Bergaul Terus Dengan Tuhan Bergaul Terus Dengan Tuhan Betapa Indahnya Kayaknya Kalau kita Ini Bergaul Lama Tuhan Saya Percaya Bukan Menjadi Suatu Kerugian Tapi Menjadi Suatu Keuntungan Bagi Kita Juga Bagi Tuhan Amin Jadi Jangan Pernah Kita Mau Dibohongin Oleh Iblis Dibohongin Oleh Dunia Dengan Kita Mau Bergaul Dengan Dunia Kenapa Karena Kita Masih Di Dunia Kita Kan Masih Di Dunia Kita Kan Masih Harus Bergaul Dengan Bersosialita Dengan Orang-orang Seperti Itu Kan Harus Kan Harus Bisa Kalau Nggak Nanti Kita Digirain Orang Sombong Seperti Itu Hanya Tipuan Saudara Tapi Saudara Bisa Berkata Tegas Bila Itu Suatu Pergaulan Yang Buruk Engkau Bisa Berkata Saya Tidak Bisa Mengikuti Pergaulan Ini Jangan Sampai Kita Mau Terseret Terseret Sampai Akhirnya Menjauh Dari Tuhan Dan Itu Membuat Apa Cemburu Bagi Tuhan Siapa Yang Pernah Cemburu Suami Istri Cemburu Gimana Hatinya Gimana Kris Gimana Cemburu Gimana Hatinya Gunda Gulana Marah Marah Kesel Kepingin Apa Melakukan Pengennya Membalas Pengennya Melakukan Enaknya Diapain Orang Balas Senang Seperti 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 Itulah Tuhan Bila Kita Mendua Hati Tetapi Karena Kasihnya Dia Panjang Lebar Tapi Dia Dikatakan Iya Begitu Kasih Setiannya Luar Biasa Dan Dia Mengampuni Segala Kesalahan Tapi Tidaklah Sekali Membebaskan Orang Yang Bersalah Dari Hukuman Kalau Kita Sudah Diampuni Oleh Tuhan Yesus Kristus Kita Sudah Beroleh Pengampunan Itu Janganlah Sekali Kita Meninggalkan Dia Lagi Atau Sekali Sekali Kita Mencoba Untuk Berdosa Lagi Itu Sangat Berbahaya Dan Membuat Tuhan Cemburu Janganlah Buat Tuhan Cemburu Gak Enak Kalau Membuat Tuhan Cemburu Gak Enak Di Siapa Gak Enak Di Kita Loh Bukan Di Dia Gak Enak Di Kita Kekasih Terima 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 Yang Kita Ada Pada Kita Yang Kita Miliki Adalah Milik Daripada Tuhan Yesus Kristus Amen Itu Harus Kita Bergaul Kita Ubah Gaya Hidup Kita Kebiasaan Kebiasaan Kita Harus Kita Ubah Kalau Selama Ini Kita Biasanya Langsung Tidak Berdoa Langsung Ambil Keputusan Misalnya Seperti itu Kalau Kita Kebiasaan Langsung Misalnya Wah Langsung Sudah Ambil Ini Jalan Sendiri Tidak Pernah Bertanya Kepada Tuhan Pada Roh Kudus Nah Sekarang Belum Terlambat Bagi Saudara Untuk Mengubah Gaya Hidupnya Bertanya Tuhan Apa Yang Kau Kendaki Tuhan Apa Yang Kau Ingin Lakukan Bertanya Kita Mulai Mengubah Gaya Hidup Kita Seperti Yesus Kristus Seperti Hamba Tuhan Yang Bergaul Dengan Tuhan Di Alkitab Nanti Hari Cuma Lanjut Seperti Daud Dia Selalu Bertanya Dia Selalu Bertanya Kita Harus Selalu Bertanya Itu Namanya Tandanya Kita Bergaul Kalau Kita Tandanya 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 Harus Bergaul Bergaul Seperti Apa Kalau Bertanya Kalau Berdoa Kok Gak Ada Jawaban Banyak Yang Berkata Demian Gak Ada Jawaban Tuhan Roh Kudus Kok Dimana Diem Aja Gak Ada Jawaban Sudah Berarti Gak Jawab Sudah Gak 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 Bergaul Lagi Tidak Tidak Seperti Itu Tadi Saya Sebenarnya Sempat Sharing Dengan Andre Di kantor Dari Mendapatkan Dari Sesuatu Dari Roh Kudus Ketika Kita Bergaul Dengan Tuhan Itu Sama Seperti Saya Gak Tau Apakah Pernah Mengalami Hal Ini Atau Zaman Dulu Atau Zaman Sekarang Ada Tidak Gak 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 Dulu Saya Suka Itu Main Radio CB Tau Tau Ya Itu Zaman Dulu Lagi HT Tapi Pake Radio Seperti Itu Kemudian Suka Pake Roger Roger Segala Seperti Itu Itu Kan Ada Channel Kalau Kita Bergaul Dengan Tuhan Sama Seperti Itu Channel Harus Tetap Dibuka Kalau Dibuka Terus Kita Mungkin Kita Gak Dijawab Dan Kemudian Ada Yang Manggil Kita Gak Jawab Tapi Itu Channel Dibuka Jadi Channel Kita Dengan Tuhan Harus Terbuka Memang Dia Ketika Kita Bertanya Mungkin Kita Bertanya Roger Roger Rokudus Dimana Rokudus Ada Dimana Karena Jawaban Tapi Tetap Dibuka Jangan Dimati Itu Channel Ketahu Dia Tetap Ada Di Saluran Tersebut Dia Tetap Ada Di Saluran Kita Disini Kalau Engkau Tetap Buka Sewaktu Waktu Dia Akan Panggil Sewaktu Waktu Dia Akan Muncul Tapi Kalau Kita Tahu Bahwa Wah Gak Ada Yang Jawab Berarti Sudah Matiin Aja Ya Selamanya Engkau 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 Dari Dia Jadi Biarkan Channel Mu Ini Roh Mu Tetap Terbuka Tersambung Dengan Surga Tetap Menjadi Ada Jalinan Dengan Surga Sekalipun Tidak Ada Suara Apapun Sekalipun Tidak Ada Yang Begitu Engkau Bertanya Belum Ada Jawaban Tapi Tetap Buka Channel Nanti Pasti Ada Entah Itu Bunyinya Kresek 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 Atau Gimana Seperti Itu Tapi Ini Ada Apakah Itu Sudah Menjadi Jawaban Ya Pasti Jadi Ketika Kita Berkaul Dengan Tuhan Biarkan Saluran Roh Hani Kita Tetap Terus Terbuka Dengan Roh Alah Bapak Melalui Siapa Roh Kudus Yang Di dalam Kita Tetap Dibuka Jangan Dimadamkan Jangan Dimatiin Sudah Matiin Aja Oh Sudah Aku sudah Berdoa Bangun Tidur Semuanya Sudah Berdoa Kemudian Saya mau Ke kantor Matiin Nah Dimatiin Di kantor Sudah Enggak usah Dengar Roh Kudus Dengar Om Kayak Gitu Nanti Di rumah Malam Buka Lagi Enggak Bisa Sudah Kalau Hidup Seperti Itu Channel Harus Terbuka Terus Dimanapun Kita Berada Kita Tetap Bisa Berkomunikasi Dengan Tuhan Alah Bapak Lewat Roh Kudus Amin Nah Itulah Kebiasaan Itu Harus Kita Ubah Memang Kayaknya Aneh Kok Tanya Tanya Tuhan Mau Makan Apa Tuhan Mau Masa Apa Tuhan Mau Melakukan Apa Bertanya Seperti Itu Bukan Sesuatu Yang Memalukan Sudah Amin Belajar Sekalipun Kau seorang Pria Bertanya Bukan Sesuatu Yang Memalukan Mau Pakai Baju Apa Boleh Kemana Boleh Kemana Tuhan Itu Harus Bertanya Kepada Tuhan Seperti Hamba Tuhan Misalnya Harus Melayani Boleh Tuhan Aku Melayani Di Situ Bertanya Jangan Langsung Begitu Ada Tawaran Pelayanan Langsung Oke Yes Oke Langsung Jadwal Oke Kosong Yes Oke Bertanya Kepada Tuhan Apakah Tuhan Mengendaki Saya Melayani Di Situ Bertanya Terlebih Dahulu Tidak Semua Itu Dijinkan Oleh Tuhan Sekalipun Itu Untuk Pelayanan Tidak Semuanya Oleh Karena Itu Kita Perlu Kontak Bertanya Terus Kepada Tuhan Amin Nah Itu Harus Diubah Gaya Hidup Yang Seperti Itu Harus Kita Ubah Dalam Hidupan Kita Mulai Bergantung Bergantung Lebih Lagi Bergantung Lebih Lagi Amin Sudara Amin Sudara Mau Kita Mau Hidup Bergantung Kepada Tuhan Kita Mau Hidup Bergaul Dengan Tuhan Amin Halilunya Mari Kita Bangkit Berdiri